As-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Asra Efeni Batubara Saya masiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Semester 6, kelas F Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan jelasin tentang materi saya Yang berkaitan dengan mata kuliah Ekonomi Pertanian Saya akan jelasin tentang Semperdaya Pertanian Yang berkaitan dengan persediaan dan pengolahan Pertama itu adalah manusia Manusia sebagai tenaga kerja atau pengolahannya Faktor koreksi tenaga kerja atau debur Adalah setiap usaha yang dikeluarkan Sebagian atau seluruh kemampuan jasmani Atau rohani Yang dimiliki manusia Atau kemampuan fisik ternak Dan mesin yang digunakan Untuk kegiatan produksi marang Dan biasa Jenis tenaga kerja dalam kegiatan pertanian Adalah sebagai berikut Yang pertama itu ada tenaga kerja Yang kedua ada tenaga ternak Dan yang ketiga ada tenaga mesin Selanjutnya itu ada lahan Lahan adalah faktor produksi tanah Atau lain Atau sumber daya alam Atau natal branches Adalah segala sesuatu yang dapat digunakan Untuk kegiatan produksi Yang berasal dari Atau disediakan oleh alam antara lain Yang pertama Tanah dan segala yang tumbuh diatasnya Dan yang terdapat di dalamnya Seperti Benda-benda tambang Yang kedua Tenaga air Untuk pengairan Layaran Bagi terrealistik Dan sebagainya Yang ketiga ada iklim Cuaca Cura hujan Lalu sangit Dan sebagainya Yang keempat ada batu-batuan Temutubuahan Dan kayu-kayuan Yang kelima Ada ikan dan mineral Baik yang masalah dari dalam Bagi yang masalah dari laut Dan sebagainya Selanjutnya Lahan pertanian dapat dibedakan Dengan tanah pertanian Jika lahan pertanian adalah Panah yang disiapkan Untuk usaha tani Maka tanah pertanian Adalah tanah yang belum tentu Diusahakan Untuk usaha pertanian Dengan demikian Luas tanah pertanian Selalu lebih luas Daripada lahan pertanian Ukuran yang digunakan Untuk menentukan Luas lahan pertanian Berbeda-beda Pada setiap daerah Lagi tanah pertanian Akan berubah Karena tingkat kesuburan tanah Lokasi Topografi Satus lahan Dan faktor lingkungan Kepemilikan Faktor produksi tanah Di masyarakat Tidak merata Sumber kepemilikan Berwacam-macam Yaitu dibeli Disewa Disakap Pemberian negara Warisan Wakaf Dan lain-lainnya Status pemilikan tanah Pertanian Menunjukkan hubungan Tanah pertanian Dengan pengolahan Atau pemiliknya Selanjutnya itu Yang ketiga Ada modal Modal adalah Faktor produksi modal Atau kapital Adalah semua Jenis barang Atau jasa Yang bersama-sama Dengan faktor produksi lain Menghasilkan barang Atau jasa baru Atau menunjukkan kegiatan produksi barang Atau jasa baru Modal Kadang-kadang disebut Alat-alat produksi Yang dihasilkan oleh Faktor produksi Dari alam Dan tenaga kerja Kadang-kadang modal Juga dinamakan Barang-barang investasi Dan modal Demikian terdiri Dari mesin-mesin Peralatan Bangunan Dan lain sebagainya Selanjutnya ada Modal operasional Modal operasional adalah Modal dalam bentuk tunai Yang dapat ditukarkan Dengan barang modal lainnya Seperti sarana produksi Dan tenaga kerja Bahkan untuk membiayai Pengolahan usaha Menurut Harnanto Tahun 1993 Modal uang Yaitu Dana yang diinvestasikan Atau disediakan oleh Produsen Untuk membeli barang Modal Atau faktor produksi lainnya Kemudian Pada kegiatan usaha tani Yang dimaksud dengan modal Menurut Harnanto Adalah sebagai berikut Yang pertama itu ada Tanah Yang kedua ada Bangunan-bangunan Seperti Gudang Kandang Lantai Pabrik Dan lainnya Yang ketiga ada Alat-alat pertanian Seperti traktor Garu Sprayer Cangkul Parang Dan lain sebagainya Yang keempat adalah Tanaman Ternak Dan ikan di kolam Yang kelima adalah Bahan-bahan pertanian Seperti pupuk Bibit Obat-obatan Dan lain sebagainya Dalam proses produksi pertanian Modal dibedakan Berasal sifatnya menjadi dua Yang pertama Modal bergerak Modal bergerak Adalah biaya yang dikeluarkan Dalam proses produksi Dan habis Dalam satu kali Proses produksi tersebut Misalnya Biaya pembelian benih Pupuk Pestisida Dan lain sebagainya Yang kedua Ada modal tetap Yaitu biaya yang dikeluarkan Dalam proses produksi Yang tidak habis Dalam satu periode produksi tersebut Misalnya Tanah Bangunan Mesin Dan lain sebagainya Jenis modal ini Memerlukan pemeliharaan Dan nilainya dapat menyusut Hal ini berlaku Dalam waktu yang relatif pendek Atau short term Dan tidak berlaku Untuk jangka panjang Atau long term Selanjutnya itu Saya ambil Sebagai kasusnya Dari Jurnal Solum Volume 15 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2016 Halaman 66 Sampai 74 Penulisnya itu ada Budi Hartono Dan kawan-kawannya Yang berjudul Evaluasi kesuaian Lahan pertanian Pada areal Penggunaan lahan Untuk penanaman kopi Arabika Di kecematan Salak Kabupaten Papak Barat Nah dari Jurnal ini Saya ambil kesimpulan Bahwa Manfaat Evaluasi lahan Bagi lingkungan Adalah mencegah Terjadinya Dekerasi lahan Sedangkan Manfaat evaluasi lahan Bagi petani Adalah meningkatkan Efensiasi pengelolaan Dan mengoptimalkan Produktivitas tanaman Dan bagi pemerintahan Evaluasi lahan Bermanfaat Sebagai dasar Sebagai dasar Untuk pengembangan Sektor pertanian Pertama untuk Pengelolaan Kawasan Areal penggunaan Lain Atau APL Oke Demikian penjelasan Dari saya Mengenai Sumber daya pertanian Meliputi Ketersediaan Dan pengolahannya Yang berisi tentang Manusia Lahan dan modal Semoga Apa yang saya sampaikan itu Menjadi ilmu Yang bermanfaat Untuk kita semua Lebih kurangnya Saya mohon maaf Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih